Hintinya, tak busan-busannya mengaturkan rasa syukur kita pada hadirat Allah SWT Sampai dengan pagi hari ini, alhamdulillah atas segala apa yang terjadi pada diri kita kita masih bisa membaikkan segala kewajiban kita yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik dan contoh kita bisa menunaikan segala aktivitas dalam kehidupan kita ini yang semuanya mudah-mudahan bisa kita serantiasa tinggai dalam rangka beribadah kepada Allah SWT sehingga seluruh kehidupan kita itu nantinya akan beribadah dan itulah yang harus kita lakukan mestinya dalam rangka mempersiapkan untuk mempersiapkan masa depan kita di akhirat telah karena kita sama-sama menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara kehidupan di dunia ini kalau bahasa orang Jawa itu mampir-mampir, mungkin mampir-mampir, kalau mampir itu tidak lama tapi kehidupan kita yang tekan dan tidak berani selama-lamanya itu adalah kehidupan di akhirat telah Bapak Ibu yang dihormati Allah SWT mudah-mudahan waktu yang singkat ini pemilih berkah bagi kita sekalian sama-sama kita mengkaji ilmu angkama sama-sama kita saling wasiat mewasiati saling nasehat menasehati kalau bagi ilmu tentu Bapak Ibu karena senior yang dihormati pada kesempatan pagi hari ini lebih banyak ilmu dan pengalamannya tapi kuasiban untuk saling nasehat menasehat itu untuk kita semua jadi kalau nanti apa yang saya sampaikan ada kurangnya mohon bisa ditambahi dari Bapak Ibu Ustaz-Ustazah yang dihormati pada kesempatan pagi hari ini secara sekalian yang dihormati Allah SWT apa yang kita lakukan khususnya pada kesempatan pagi hari ini adalah bagian dari kita ini menjadi generasi rohban yaitu sebagaimana yang disermatkan oleh Allah SWT di dalam surah yang ketiga surah Al-Ibram Al-Fatihah Al-Fatihah Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kita oleh Allah SWT. Serta hikmah dan penampian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembahkan Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Jadi ciri di benar sirotani itu adalah orang yang selalu mempelajari, mengajarkan kitab dan juga selalu pelajarinya. Dan apa yang kita lakukan saat ini adalah jadilah perangkat untuk hidup. Bapak-Ibu cermat kalian yang dendam hati Allah SWT. Ini juga bagian dari implementasi atau pengamalan surah al-asat agar kita ini tidak termasuk ke dalam keundungan orang yang merugi. Selain pertiman dan pengamalan surah al-asat agar kita adalah wa ta'wa sopil hak wa ta'wa sopil hak wa ta'wa sopil hak. Saling nasihati dalam kebenaran dan juga saling nasihati dalam kesabaran. Bapak-Ibu cermat sekalian yang mendapatkan bapak. Untuk pagi hari ini, saya ingin menyampaikan materi yang ingin biar diperingat bagi pas karya. Judulnya adalah mengotokan pendidikan Islam dalam keluarga. Tema ini adalah tema yang tidak akan pernah habis untuk kita diskusikan. Untuk kita belajarin. Bahkan ini adalah bagian yang wajib untuk kita belajarin. Mengapa begitu? Karena ini adalah bagian dari perintah Allah SWT. Ayatnya kita sudah sangat hafal. Surah Al-Takrim ayat yang ke-6 itu. Ya'ilal lakin'a manu ku amfusaku bu'atiku na'rohoku Tuhan nasual becah wa baraya. Bapak-Ibu cermatian. Yang sangat penting untuk perhatikan dalam hal ini tentu bukan kita hafal ayatnya. Bukan kita sekedar tahu ilmunya. Meskipun ilmu itu yang harus melandasi bagi kita atau beramal. Tapi bagaimana kemudian kita memiliki ilmunya dan kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini biasanya yang menjadi catatan bagi kebanyakan orang. Banyak orang yang tahu. Banyak orang yang punya ilmu tapi kadang-kadang ilmunya tidak kemakaat. Nah inilah yang akhirnya kemafaatannya jadi kurang. Bagaimana sekalian yang tidak mati apa suara parah. Dalam kita membahas tema ini tentang pendidikan Islam dalam keluarga. Mari kita bersama-sama melakukan introspeksi atau melakukan evaluasi terhadap kehidupan kita selama ini. Baik yang berkaitan dengan diri kita, keluarga kita maupun masyarakat di sekitar kita. Di mana kita tinggalkan. Ada sebuah fenomena yang terjadi. Pertama, kaitannya dengan keluarga ini adalah fenomena buruk dan buruk. Alhamdulillah nyambung sedikit dengan apa yang disampaikan oleh staf pasokin tadi ya. Dari ayat yang dibaca kan. Kaitannya dengan perceraian tadi ya. Nah, fenomena buruk dan buruk. Ini sepertinya dari hari ke hari terus terjadi. Mohon maaf Bapak Yuskalian. Tidak usah jauh-jauh yang saya sendiri sering berkumpusan dengan hari ini katanya dengan para murid di tempat kami. Itu ada beberapa yang kadang-kadang kasihan juga. Ada yang sudah yakin. Kalau yakin karena meninggal, ya itu sudah bagi ada yang memang sedih berkumpusan. Tapi ada di antara orang yang yakin yang singgul baik-baik. Hanya dengan ibunya. Kenapa? Karena perceraian. Nah, buruk dan buruk ini kan ujung-ujungnya nanti adalah pada perceraian. Dalam pernikahan antara bapak ibu atau orang tua. Nah, halimillah yang kemudian biasanya nanti akan jadi persoalan. Kalau tidak bisa dikelola dengan sebaik-baiknya oleh orang tua kaitannya dengan pendidikan anaknya. Ya maaf, kita bisa bayangkannya. Anak itu kan mesinnya secara fitur dia tumbuh di asur oleh kedua orang tuanya. Dengan kasih sayang bapak ibunya. Tapi kalau kemudian hanya tinggal sebelah saja, ibarat sayang yang tinggal sebelah ini kan tentu tidak akan sesempurna pada saat ada dua sayang. Buruk itu terbang dengan dua sayang. Nah, rumah tangga juga demikian. Nah, apa yang menjadi penyebab beragamu ini? Ya, orang tua tidak harmonis. Orang tua tidak harmonis. Itu bisa jadi karena faktor ekonomi. Tidak bisa memiliki kebutuhan hidup. Ini bisa menjadi mengicu dari orang tua. Kemudian faktor kesibukan. Jadi, suami istri sibuk. Ini kalau tidak terkelola dengan baik, maka ini pun juga bisa menjadi pemincul. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Sampai kemudian tidak bisa ngurus rumah. Tidak bisa ngurus anaknya. Bagaimana pendidikan anaknya, dia tidak sempat lagi untuk mengurusinya. Karena disibukkan dengan aktivitasnya, disibukkan dengan pekerjaannya. Nah, ini kalau biasanya yang terjadi demikian itu, kalau bapaknya karir, ibunya juga karir. Tapi tidak sedikit juga bagi mereka yang sama-sama karir, tapi bisa mengelola dengan baik sehingga urusan rumah tangganya terkelola dengan baik. Pendidikan anaknya dipenuhi. Nah, ini yang pokok ini ya. Yang pokok harus diperhatikan itu adalah pendidikan dalam keluarga. Jangan sakit karena karir, kemudian anaknya menjadi korban. Ini yang tidak boleh. Itu artinya, kalau seperti itu yang terjadi, berarti dia mengabaikan kewajiban yang dikontoh sebuah matahala atas amanah anak yang diberikan kepada dia. Saya punya, ada wali-wali-wali ini menjadi pelajarannya. Tapi kita akan bisa ditampil di belumnya. Suaminya dokter. Baizyawis, tugas di luar kota. Ibunya pegawai BPK. Yang berjanda itu, kalau dikeuangankan bisa pindah-pindah ya Pak? Di kota A, tiga tahun, sudah pindah lagi kemana, pindah lagi kemana. Anaknya empat. Pada saat itu masih bertugas di Jogja. Masih bertugas di Jogja. Sehingga masih bisa mengelola urusan rumah tangannya dengan baik. Tapi suatu ketika pada saat kemudian ternyata ada kebijakan bahwa dia harus pindah ke luar Jawa. Luar Jawanya karimantan. Nah dia sudah berpikir. Kalau kemudian saya ke Kalimantan untuk menunaikan tugas atau kerjanya. Sementara suami juga dari pagi sampai sore, bahkan sering sampai malam. Baru pulang. Beliau berpikir terus anak-anak kubi. Anak yang empat masih usia SD. Akhirnya beliau memutuskan untuk riset. Untuk keluar demi mengurus anak-anaknya, demi mengurus rumah tangannya. Sehingga beliau betul-betul bisa fokus ya. Keluarus anak-anak yang empat yang betul-betul masih menghubungkan pendapatan itu. Ini salah satu contohnya. Pada suatu kondisi tertentu akhirnya orang tua itu harus memilih satu pilihan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Untuk kemaslahatan jangka panjang. Bukan hanya di dunia jangka panjangnya, tapi sampai ke akhirnya. Karena urusan pendidikan anaknya urusan yang bukan hanya urusan dunia. Tapi urusan yang juga sampai ke akhirnya. Berbeda dengan tanggung jawab. Karena kalau ini tidak diperhatikan, maka tentunya terudahnya dari yang masuk kategori perbuatan yang menyianyikan amanah. Menyianyikan amanah yang nanti akan dipintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Dan saya ibu, yang belum dikaruniai putra. Itu luar biasa. Mereka beriktirar untuk bisa memiliki putra. You know what I'm saying. Tapi yang sudah punya putra, kok disiasnya? Tidak diasuh dengan baik. Tidak dicidik dengan baik dengan jidikan antama yang kuat. Ini berarti menyianyikan amanah. Saya dikabari teman saya kemarin yang sudah puluhan tahun, belum dikaruniai putra. Sudah ikhtiar sekitar rupa, nabung-nabung, dikitar sedikit untuk ikhtiar bayi tabung. Sudah berjalan prosesnya. Kemudian beberapa hari yang lalu, saya diberi informasi. Kalau ternyata bayi tabungnya belum berhasil. Oh, dan prosesnya panjang. Biayanya matang. Saya tanya, berapa? 85 juta. Itu mau punya anak, bapak ibu. Mau punya anak. Ternyata ada sebagian di antara kita itu yang sedemikian teman. Mau punya anak saja luar biasa. Yang dia yang harus kita buka. Harus biaya sekian. Nah, bapak ibu sekalian yang diramati Allah. Sekali lagi, yaitulah bagi yang dikaruniai keturunan, diberi amanah oleh Allah. Oh, ini harus betul-betul disyukuri. Salah satu yang harus dilakukan adalah sebagai bentuk rasa syukurnya adalah dibidik dengan sebaik-baik. Nah, kemudian, penyebab berkentung berikutnya. Bapak Ibu sekalian. Fenomena yang terjadi sekitar kita adalah, Karena, kaitannya dengan, Kenapa remaja. Ini yang dari zaman dalam kelarah sampai sekarang. Terus terjadi. Pada generasi kita. Pada generasi kita yang usianya tentu kalau, Bapak Ibu yang ada di sini ya, Seusia cucu-cucu kita lah. Kalau anak-anak kan, Akutinya anaknya sudah, Sudah menikah untuk keluarga semua. Ketua biaya puluh. Jadi ini, Kenakalan remaja ini harus menjadi perhatian kita. Dan ini fenomena yang terjadi di sekitar kita. Apa bentuknya kenakalan remaja itu? Yang pertama adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini terus meningkat. Datanya ada di KWA itu. Yang sering diberitakan di media. Pernikahan dini itu terus meningkat. Mengapa terjadi pernikahan dini? Mereka minta dispensasi untuk pernikahan dini. Karena terjadi kehamilan di luar gila. Bahkan ini usianya anak-anak SMP. Dengan bisa bayangkan anak SMP sudah hamil. Akibat dari pergabatan bebas itu. Jangan bisa bayangkan. Kalau Pak Dekan punya cucu yang sosial SMP itu kan bisa mengukur lah. Masih kecil seperti itu. Dia harus menegahkan hamil. Dan seluruhnya harus berkeluar kemenanggung. Kebaikan kegas dan kehidupan rumah tangga. Yang saya yakin belum disiarkan sebelumnya. Kalau namanya cenderakaan. Belum disiarkan sebelumnya. Dia tiba-tiba harus menjadi seorang ibu. Dia tiba-tiba. Dia tiba-tiba. Dia tiba-tiba. Baiklah sekalian yang diberanggung. Ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Kadang banyak mereka yang tidak dindingahkan tapi dihubungkan. Beberapa waktu yang lalu kita membaca di media. Itu kan sampai di Ketawi. Pembukulankan rumah tangga itu segeri ribu. Itu luar biasa. Itu baru menjual di media. Yang tidak menjual, yang tidak ketahuan saya yakin menjual. Fenomena yang semacam ini juga sesuatu yang sangat memperhatikan. Mereka memperhatikan. Satu sisi tadi ada yang sendiri yang lupa ingin mencari keturunan. Apapun dilakukan sampai biaya mahal dan seterusnya. Tapi ini tidak punya anak. Tapi anaknya tidak digendaki ya. Karena memang bukan dari pernikahan resmi. Akhirnya dibunuh. Ada juga yang mereka nikah resmi tapi karena mereka ingin mengundaki anak sama dibukulkan. Karena tidak siap. Nah fenomena yang seperti ini kan sering kita temui di dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi persoalan kita bersama. Persoalan bersama yang kita sama-sama harus berusaha. Berikian untuk mencari solusinya. Setidaknya dari lingkungan tersebut kita. Nah kemudian berikutnya. Fenomena kenakaran kemahasa ini mengiras narkoba. Nah ini juga tertentinya. Sampai sekarang terus ada bahkan belum lama ditentukan di kampus. Ada bakaran narkoba. Di kampus. Di mana berkampusnya? Mengikuti berita gak? Bukan di Jogja ya. Di kampus ada bakaran narkoba. Di penjara mereka masih bisa bisnis narkoba. Ya kan? Jadi ini kan luar biasa ya. Para pejabat pun terlibat dalam bisnis narkoba. Bahkan ke para pelegat hukum. Ya. Ya. Lagi mana kemudian ini akan bisa diberantas, akan bisa dihilangkan dari lingkungan kita. Kalau kemudian para pelegat hukum. Ya. Mereka yang kesinya harus berpartisipasi aktif atau punya tanggung jawab untuk pemberantas narkoba. Narkoba ini justru mereka yang kemudian memanfaatkan. Kemudian juga kriminalitas. Ini juga banyak kriminalitas yang dilakukan oleh para pelegasi muda kita. Alhamdulillah nih. Belakangnya sepertinya kalau di Jogja yang fenomena kritis itu. Sudah mulai berkurang ya. Beritanya. Tetapi kurang tahu siskalitasnya. Kemudian fenomena yang ketiga ya. Selain berlaku belum menanggung ke masak. Penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual ini juga menjadi perhatian kita. Mengapa begitu? Karena sangat mungkin hal ini akan terjadi berada ke orang-orang dekat kita. Kalau kemudian kita tidak memperhatikannya. Kita tidak memberikan edukasi kepada mereka. Dan saya ibu bapak ibu. Saya. Ya pernah yang dapatkan cerita yang berbeda dengan hal ini. Ada suatu ketika itu orang tua ini memindahkan anaknya. Mondok. Sayang. Hanya. Kami tanya saat itu. Alasan bedanya apa. Karena tidak cocok dengan temen-temennya di sekolah lama. Saya masih belum. Belum percaya lah. Kita kan. Informasinya harus jadi banyak seperti itu ya. Saya akan panjut. Ketempat sekolah asal. Ya kan. Kita ini. Beda sekolah. Karena. Persoalan seperti mana yang disampaikan oleh. Orang tuanya. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Tidak. Dia dikeluarkan. Bukan dia. Oleh pinta surat pindah. Dalam kainannya dengan. Karena tidak cocok tadi. Karena dia dikeluarkan. Melakukan pelanggaran besar. Di sekolah yang rumah. Yang rumah. Yaitu. Ada gejala penyimpangan. Bukan gejala. Karena sudah dilakukan ya. Penyimpangan seksual. Penyuka susah komunis. Laki-laki. Dengan laki-laki. Atau beberapa. Santri-laki yang terlihat. Tapi yang. Paling papa adalah yang bersangkutan. Dan akhirnya. Dibuarkan. Nah. Setelah ditelusuri. Ternyata. Dibuarkan. Hal itu terjadi. Berawal dari. Saat anak itu. Usia SD. Saat anak usia itu. Usia SD. Kelas 5. Padahal sekolahnya SD. Juga SD. Islam. Dan saya ini. SD nya sekolahnya. Sekolah Islam juga. Artinya. Sudah ada iknian. Penyikulakan anak. Di sekolah. Yang pendidikan agama. Termininya terlebihannya. Tapi. Karena. Laki-laki. Ulangku haji subuh. Pengawasannya kurang. Dia sering main. HP. Laptop. Saat itu. Dari situlah. Awal-awalnya. Dia mengenal. KLT. Itu. Suka. Sesama SD. Itu. Sejak kelas 5. Kelas 5. Eje. Punculnya. Dia praktekkan. Saat dia SD. Artinya apa? Apa yang sudah masuk di dalam otak anak ini Ya benar-benar tidak mudah Tidak dihilangkan Tepatkan di sini dan kemudian Dia praktekkan Nah ini Memberikan Pelajaran bagi kita Kita ini harus berjalan-jalan Berada pada cucu kita Jangan kemudian kita itu sudah Cukup Teman-teman kita orang lain Tidak diberikan Tidak diberikan Tidak diberikan Kita harus tahu persis Apa yang diberikan Ya kan anaknya Jangan-jangan pelajar Tapi yang diberikan itu adalah Hal yang lain Materi-materi di luasnya diberikan Nah yang kayak begini Yang kemudian jadi persoalan Sumber persoalan Di antaranya yang sekarang ini warah Dan terus dihubungkan oleh Kaum liberal Dan mereka Itu adalah Nah kemudian yang berikutnya Adalah resesi sek Resesi sek itu Keengganan seseorang atau pasangan Untuk memiliki keturunan Dan ini sudah terjadi Di negara-negara langsung Karena kesibukan Karena karir Ya Akhirnya mereka Memilih jalan hidup Untuk tidak menikah Memilih jalan hidup untuk tidak memiliki keturunan Karena bagi mereka keturunan itu merepotkan Punya anak itu repot Punya anak itu repot Sehingga mereka kemudian Tidak mau punya anak Ada yang tidak menikah Ada yang mereka menikah Tapi mereka menikah Ya hanya sekedar menikah saja Hanya memiliki kebutuhan biologis Mereka tidak mau punya anak Karena sekali lagi punya anak itu bagi mereka Dan fenomena yang semacam ini Tapi sekarang ini sudah mulai berhempus Ya sudah mulai berhempus Ke semua negara-negara termasuk Negara kita Ya ini harus hati-hati Harus hati-hati Benerasi muda kita ini Kalau kemudian mereka itu sudah Saatnya menikah Nah kita dorong betul Untuk segera meningkah Sebelum nanti kemudian Ada semacam pemikiran yang hidup Ya di dalam otaknya itu Untuk tidak mau menikah Atau tidak mau memiliki kebutuhan Nah ini reses-reses Dan ini membahayakan Populasi manusia Suatu ketika nanti akan terus Hulu-hulu begitu Dan habislah Dan ini jadi kekhawatiran Benerasi maju Kenapa? Karena generasi mereka Yang tersisa Nanti akan generasi-generasi tua Ya Yang generasi mudanya itu Punah Habis Bagaimana kemudian mereka akan menjadi Sebuah negara yang maju Krisis SDM Krisis SDM Krisis SDM Nah ini Benomena yang sekarang ini Sudah mulai Menggejar Ya Kemudian disorientasi keluarga Ini berbeda dengan Langsung sampai di atas Orang berkeluarga Dia bukan ingin Melaksanakan Melaksanakan Perintah Untuk memiliki kebutuhan Ya Tapi kemudian Dia berkeluarga Tidak punya tujuan yang jelas Tidak punya orientasi Untuk apa dia berkeluarga Bapak 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 Setelah memiliki kemudian Setelah memiliki kemudian Kita review lah ya Karena ini saya yakin Kita Banyak yang sudah memahami Bapak 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 Pendidikan Islam itu Ya Sebagaimana salah satunya Yang disampaikan oleh Ulama Ayah Syekh Yusuf Kordari Beliau menerankan Bahwa Pendidikan Islam itu Adalah Pendidikan manusia Seusahnya Akal Dan hatinya Rohani Dan jasmaninya Akhlak Dan keterampilannya Jadi Pendidikan Komprehensif Universal Sistem pendidikan adalah Komprehensif Dan universal Menekankan Dan mementingkan Semua Sisi Kehidupan Dan berusaha Untuk mengucapkan Semua itu Bukan hanya pada sisi Rohani saja Tapi jasmani juga Akal juga Sikap Keterampilan juga Itu bagian dari Pendidikan Islam Nah kemudian Tujuan dari Pendidikan Islam Yang ingin dicampai Adalah Membentuk Manusia yang Berimah Bertakwa Berhaklah Mulia Mandiri Mempunyai Tauhid yang Mokok Sebagai Landasan Dan mampu Menyesuaikan diri Dalam kehidupan Masyarakat Nah Sekali lagi Tujuan Pendidikan Islam itu Adalah Membentuk Manusia yang Berimah Ini yang Betul-betul harus Kita Haris Bapak Fondasinya Perandasanya Adalah Iman Tidak ada artinya Pendidikan itu Kalau Tidak dibangun Atas Iman Yang Ini yang Utama Ini yang Utama Ya Dalam Rakyatnya itu Kira-kira Beginilah Kita itu Mestinya Harus Memprioritaskan Pendidikan Iman ini Kepada Generasi kita PPT Anak kita itu Enggak Pintar ke Matematika Enggak Pintar Enggak Pintar Agama yang sudah Kuah Itu sudah Lebih bagus Daripada Pintar yang lain-lain Tapi tidak punya basic Keimanan yang kuah Tidak punya basic Keagamaan yang kuah Syukur-syukur Semuanya bisa kita Kepatkan Dan itu Hanya yang harus kita upayakan Pendidikan agama yang kuah Kemudian Pendidikan keterampilan Pendidikan Intelektualnya Juga kuah Itu yang menjadi cinta Semuanya Tapi kalau tidak bisa Yang harus kita Prioritaskan Adalah Pendidikan Agama yang kuah Jadi sebelum Nyatuh ibu Anak suju kita Bisa bahasa Inggris Ya harus belajar Baca koran dululah Ya kan Kalau baca koran aja Belum bisa Dikursuskan Kalau kesana Kemarin kursus Bahasa Inggris Koran dulu Dikursuskan Orang itu harus Adil Harus berkali jawab Lalu gak bisa Mengajari sendiri Apalah yang harus dilakukan Jangan sampai Anak sejujung Repubah Mengerasi kita itu Berubah Berhadap Lalu Kemudian Yang baik-baik Kemudian Pertakwa Berakhlat Kemulia Ini Jadi catatan betul Yang jadi Kasan bagi kita Memenditik dan seluruhnya itu kan berarti yang sifatnya skill dalam kehidupan kemudian Bapak-Ibu sekalian yang sudah menjelaskan suara tanah berkaitan dengan peran keluarga keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan yang utama dalam kehidupan manusia Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan yang pertama dalam kehidupan manusia Keluarga pendidikan yang pertama dan yang utama dalam kehidupan manusia Keluarga semuanya setuju Tapi yang saya mau beli lagi fenomena yang terjadi Belum sebagaimana yang semestinya Menjadikan keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan yang utama Sebagian masyarakat kita, orang tua Masih memiliki pemahaman bahwa sekolah-olah pendidikan anak itu Adalah menjadi tanggung jawab sekolah Dia sudah menekolahkan, dia sudah keluar biaya setiap bulannya Ya kan? Nah, kemudian dia berharap anaknya menjadi anak yang betul-betul ideal Nah, padahal dia sendiri sebagai orang tua Belum menjadikan keluarganya sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama Tidak bisa Kemudian orang tua itu hanya menghentangkan sekolah Tidak bisa Semua lainnya yang membantu Bapak, Ibu, Tuhan yang membantu bukan seorang keluar Bukan yang mokoi Yang mokoi yang akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah adalah orang tua Kemudian dimulai sejak manusia dalam bandungan bahkan sejak pemilihan jodoh Ini luar biasa Mestinya perhatian kita terhadap pendidikan generasi itu bukan saat menikah Tapi dimulai sejak lahir, tapi dimulai sejak pemilihan jodoh itu harus dimulai dari sana Sejak pemilihan jodoh, ya sampai kemudian anak dalam bandungan Setelah menikah, ya kemudian setelah anak Kemudian pendidikan keluarga dalam kunci bagi keberhasilan anak dalam mengalami hidup Menjadi awal, ya, menjadi kunci keberhasilan Kalau saya khasakan bahan itu Saya pernah membaca dalam kata-kata buku Yama, rupakan-rupakan apal itu untuk memperbaiki kondisi sebuah umat Kondisi sebuah bangsa, kondisi negara Kondisi peradaban dunia itu dimulai dari islah hurnas Yaitu memperbaiki diri sendiri Islah hurnas, ya, perbaikan individu Kemudian takwin baikul muslim Membentuk keluarga muslim Kalau secara individu terbentuk Kemudian secara keluarga terbentuk Keluarga yang baik, keluarga yang islami Maka masyarakatnya juga akan terbentuk masyarakat yang islami Masyarakat yang berberadaban Kalau masyarakat yang terbentuk masyarakat yang berberadaban Maka dalam konteks yang terbentuk Maka juga akan menjadi negara yang baik Karena warga negaranya baik Demikian juga sampai ke dunia Terbentuk peradaban dunia Kemudian, Bapak, Ibu, jangan sekalian Yang dirahmat yang tahu Sama-sama karena Keluarga harus diselamatkan Dan dijaga kesakinahannya Untuk masa depan semua Anggota keluarga Semua anggota keluarga Catatannya adalah semua anggota keluarga Termasuk yang sudah meninggal dunia Itu juga akan sangat dibantu Kalau mereka berituan Oleh generasi-generasi yang ditinggalan Kalau orang meninggalkan anak-anak yang mensoleh Dia nanti akan menolakkan Bahkan ibadahnya Anak itu akan menjadi amal jahbiah Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia Karena hasil jidihannya yang baik Sehingga anaknya menjadi amal jahbiah Bahkan ibadahnya Bapak, Ibu, sekalian yang dirahmat yang tahu Seolah-olah Waktunya 32 menit Kemudian, secara sekilas Mari kita kembali Kemudian juga Apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Bur'an Ini tentang model keluarga dalam Al-Bur'an Model keluarga dalam Al-Bur'an Ini bisa menjadi referensi lah Taki kita Dan segala lagi ini adalah review Taki kita sekalian Yang pertama adalah model keluarga Abu Lahab Abu Lahab kananmu ya Tahu bu Tahu ya Sampai diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Bur'an Tentang perilaku Abu Lahab Dan nasib Abu Lahab Keluarga Abu Lahab adalah model keluarga yang enggan beriman Dan model keluarga yang ahli ma'asyah Dan tidak mau menerima kebenaran Mungkin duingan kita juga ada yang begitu ya Abu Lahab adalah orang pertama yang mengolok-olok Menyakiti dan menghalangi dakwa yang dilakukan oleh Rasulullah Sementara sah istri yang dikenal dengan kumpul jamil Dia selalu membantu Abu Lahab Untuk melancarkan setiap aksinya Terhadap dakwa Kompak ya Bapak dan ibu itu kompak Suami dan istri kompak Mereka sama-sama ahli ma'asyah Kemudian Tentang kisah pelicikan Abu Lahab ini diabadikan oleh Rasulullah Nanti bisa dibaca sendiri Kemudian yang berikutnya adalah model keluarga Fir'aun Ini juga diapak juga di dalam Al-Quran Fir'aun merupakan Raja Mesir yang hidup pada masa penambian Musa Kesembungan Fir'aun Kesembungan Fir'aun hingga ia mengakui dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh semua manusia Sang istri yang bernama Asyah binti Mahzahim Menyembunikan fakta bahwa dirinya menyembah Tuhan yang nanti Musa Alayhi sallam Dan mengamankan apa yang diajarkan oleh Musa Alayhi sallam Nasihat pun disiksa dengan sej Rexed by Broyul new Healthcare Kemudian yang ketiga model keluarga Noh Alayhi sallam dan Lot Alayhi sallam Nabi Noh Alayhi sallam dikutus kepada Mane Roset yakni suatu kaum yang menyembah fatur-fatur berhala Sedangkan Nabi Lot dikutus untuk kaum surda Ya ini suatu kaum Yang berperilaku Sek menyimpak atau LGBT Itu sudah ada sejaman Nabi Lut Ujian Nabi Lut Tidak hanya seruanya Diningkari oleh umatnya saja Tetapi anak istrinya juga tidak Mendengarkan seruan Nabi Lut Nah demikian juga dengan Nabi Lut Kalau yang pertama Tadi ya bulahap itu suami istri Itu ahli maksiat Menentang kebenaran Kemudian yang kedua itu suaminya Yang menentang kebenaran Ahli maksiat Mendosa istrinya Istri yang solihan Kalau yang ketiga ini suaminya Mereka adalah Nabi Tapi istri yang bahkan anaknya Nabi Lut itu Dia tidak termasuk yang menyambut seruan Ayahnya sebagai seorang Nabi Nah ini model yang ketiga Nah kemudian Yang keempat ini yang ideal Yang menjadi contoh kita semuanya Yaitu model keluarga Nabi Ibrahim A.S. dan Nabi Muhammad S.A.W. Keluarga Nabi Ibrahim A.S. Merupakan keluarga putuh Yang takat kepada Tuhan Setuahat wa ta'ala Baik suami maupun istri-istrinya Dan disanalah lahir Anak-anak yang takat kepada Tuhan Sehingga menjadi Nabi dan Rasul Sehingga dibunuhi itu oleh para ulama Dizungi dengan Abdul Ambiya Bapaknya para Nabi Kemudian Cerminan keluarga kerahdan Adalah keluarga Nabi Muhammad Dengan khotija Ini juga luar biasa Full istrinya mendukung Seterunya dakwah yang dilakukan Dan kemudian Bagaimana ibu dakwah di Cahaya Sekali lagi dengan segala potensi Yang beliau miliki itu Mendukung dakwah Nabi Hingga akhir hayatnya Nah bapaknya sekalian Yang diramati rata Suara panah Ini Empat model Keluarga di dalam Al-Quran Mudah-mudahan kita ini termasuk Yang terakhir ini Yang terakhir itu Dalam kontes Bukan dalam kontes Istrinya Ibarat bukan istrinya Dua Kemudian Nabi Muhammad Istrinya berapa Bukan Itu yang kemudian Jadi Patokan Ya kalau ada yang mampu Adil Mampu seperti itu Ya silahkan Tapi Yang terpenting adalah Bagaimana kemudian Beliau itu Mendidik generasinya Keluarannya Dan Luar biasa Sehingga Anak-anaknya Menjadi Anak-anak yang Soleh Bahkan Jadi Anak-anaknya 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 Kalau misalnya Yang diramati rata Seorang anak-anak Sudah jam 7.3 Saya kira itu Berapa hal Yang Dan perlu saya sampaikan Yang terakhir Yang terakhir Tentang Luar biasa Pendidikan Dalam Luar biasa Yang pertama Adalah Hubungan manusia Dengan Antom Kalau ini Sebagaimana Yang disampaikan oleh Profesor Yang terakhir Di dalam Yang terakhir Dan Yang terakhir 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 Kemudian Nanti Tersama-sama Kita bisa Mempartikkan Memimplementasikan Dalam keluarga Kita Keluarga Besar Kita Pada Anak-anak Cucu Kita Kita Angkat Mereka Kita Angkat Mereka Syukur-syukur Sebenarnya Kalau Di situ Ada Kansi Yang terakhir Kansi Yang Partik Yang Bagi Jemaah Kita Yang Mereka Masih Usia Buda Mereka Yang Masih Ya Mereka Mereka Yang Keluarga Buda Masih Punya Anak Yang Kecil Kecil Dan Yang Yang Ini Bagus Sebenarnya Kalau ada Kajian Khusus Itu Untuk Apa Untuk Kemudian Sampak-sampak Seri Bagaimana Kemudian Mendidik Kemudian Terus Sama Anak Kemudian Mereka Bisa Mendapatkan Pendidikan Yang Baik Sesuai Dengan Ajaran Islam Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Pada Pak Ustaz Al-Ibhan Yang Berikan Khusus Bagaimana Kita Semua Para Perlahan Jadi Di Ditar Anak Anak Keluarga Mungkin Dari Bapak Jumbo Ada Yang Kalau Ditanyakan Atau Di Ditar Jilangan Ada Boleh Boleh Ada Men Terima Amin Saya Mau Tanya Yang Dari Si Pak Ucapan Surat Ale Ibrahim Ada Berapa Ya Ayat 7 9 7 9 Yang fungerasi roban ini Iya 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 Terima kasih Iya Iya Semoga kita ada pertanyaan yang lain Apa-apa? Iya Oke 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 Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ustaz Kasi-kasianya Ya cukup menarik Karena disini Perihannya adalah pendidikan keluarga Tapi saya disampaikan beberapa saat Beberapa contoh Eee Salah satunya adalah Pendidikan anak Ketika anak masih SFB Kemudian Pindah Karena ternyata ada masalah Setelah berusuri Ternyata Berawal dari Kelas kelima SD Namun yang terjadi Terjadinya Itu kemudian pada SFB-nya Ya Disini Bagi saya cukup menarik Karena ini Karena ini masalah Pendidikan keluarga Ini masalah Ini masalah Ini masalah Ini masalah Ini masalah Sudah 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 Berangkat 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 Apa yang dilakukan Karena itu kan Sudah masuk ke Istilah saya Itu adalah hasil nyaman Sehingga Sudah melakukan Perbuatan seperti itu Mungkin sudah Sudah Tidak Tahu Apakah ini Sudah Tetapi bagi orang tua Saya rasa itu adalah Perbuatan Yang Menyimpan Nah Disini Seandainya Seperti yang Yang Dukat Dukat Ini kan Kita harus sebagai lawan-lawan yang ingin memperbaiki atau memperbaiki Artinya apa? Berarti akan merubah mindset-nya Jadi mindset yang sekarang ini, yang sudah di SMP itu Mulai dikembalikan sebelum SD plus 5 Jadi masih dalam keadaan itu Dan di sini bagaimana caranya untuk memperbaikkan itu Apakah di pendapatan ke sekolah Kemudian itu bisa berubah atau bagaimana Solusi agar anak itu bisa berubah di seperti semua Karena dengan anak-anak ini apa? Ya tentunya berusaha menikmati Dan ya Pak Tujum Hasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak Tujum Kita akan menarik Saya kira untuk mendiskusikan lebih dalam Karena ini menjadi persoalan yang jadi muncul di pembukaan Tapi yang salah satu contoh saja yang saya ceritakan Ada contoh-contoh yang lain Ya fenomena yang lain Ya putri sama putri di dalam diri itu Ya Eh Loleh misalkan Ini cerita pengalaman dulu ya Saat itu Ya kami sampaikan Pada orang di wabda Ya Ya Yang jelas kalau kami Ya kalau kami Ini tetap menyebabkan ini adalah Anak ini korban Jadi kita tidak Mempunis Memhakimianan Karena anak itu tetap anak Anak itu harus kita sayangi Anak itu harus kita hukum Anak itu harus tetap kita didik Karena mereka adalah Orang yang baru tumbuh Membutuhkan pendampingan dari sekitarnya Jangan sampai justru dihakimi Di hukum Yang akhirnya justru Anak itu bisa saja Tidak akan jadi baik Tapi malah menjadi semakin buruk Kenapa Karena dia akan jadi ketekan Secara psikologis Secara mental Yang akan jadi ketekan Artinya dia akan menjadi pelarian yang baik Nah jalan kontek yang seperti ini Orang-orang misalnya bijak Bijak mau melakukan Interospeksi diri Bahwa apa yang terjadi pada anaknya itu Adalah bagian dari kesalahannya Sebagai orang tua yang tidak Memerikan pendampingan Pendidikan dengan baik Pada anaknya Itu perkata yang dilakukan oleh orang tua Yang kedua Harus ada solusi Orang tua ini Kemudian selalu melakukan Introspeksi Dia harus berupaya Sendirian rumah Bagaimana kemudian Menyembuhkan anaknya ini Menyembuhkan anaknya ini Nah saat itu Kami sampaikan Karena kami Kemampuanya terperas Guru-guru Kami itu adalah guru-guru Yang cicit-cicit Untuk anak yang sangat banyak Berarti yang sedar Semacam ini Memang harus ada terapi khusus Ada terapi khusus Sebagai anak-anak Yang menurut itu Sudah tercambungan Pornografi Ya sebagaimana Ketambungan global Itu ada terapi khusus Bagi anak itu untuk bisa sembuh Untuk bisa mengembalikan Ada terapi khususus Apa yang sudah dikrongan Error Ya di dalam otaknya itu Misalkan dengan Alkaji Untuk sudah dimbalikan Nah saat itu Saya sampai ke sana Kami memang Mencewa saat itu Berarti itu gini Ini kalau diterima dalam keadaan anak ini belum direhabilitasi, disembuhkan Jangan-jangan nanti kemudian juga melakukan hal yang sama di tempat kamu Kalau itu terjadi, maka yang terjadi berikutnya adalah Ini akan menjadi persoalan yang lebih bisa rugi Kenapa? Karena sumber persoalan yang belum diselesaikan Dan bahkan bisa mengunggah protes bagi wanita yang lainnya sebagaimana di sekolah sebelumnya Dan itu Dan akhirnya dengan mohon maaf Ya kami sampaikan kepada anak-anaknya Dan orang-anaknya itu dulu ya Menerapi anaknya ini akan sembuh Nah nanti dengan anginya, ada anginya gitu ya Ada anginya dan kemudian orang-anaknya sudah meningi gitu ya Kalau anak-anak ini kemudian ketep yang jauh dipondokkan pisang dengan orang-anaknya Ya orang-anaknya kan nanti juga tidak bisa mengawasi Apalagi dipondok itu banyak anaknya gitu kan Nah ini di rumah anaknya hanya beberapa gitu ya Orang tuanya, di anak-anaknya kan gigit juga Kalau dipondokan tingkat pendakiannya tentu akan kurang Nah sehingga ini harus dikembalikan kepada orang-orangnya dulu Harus diterapi dulu sampai kemudian terus sembuh Dan bisa sembuh di jauh Dan bisa sembuh di jauh Ada pengalaman lain-orang Ada anak kawan saya Dan bisa di sini yang sama saya Ananya pernah ke cangungan game Cangungan game saat itu SMA Nah sekarang ini kemudiannya nih ya Kenan anak kecil ini kayak gitu ya Coba lihat sekarang apabilitas mereka Main game sampai jam 2 pagi Itu yang pada kumpul-kumpulan kan itu ya Saya kadang-kadang ini bapak ibunya bagaimana Apakah tidak bisa mengatasi atau memang tidak peduli Dampak dari itu Boleh ngapain game itu sekedarnya hanya sekedar kemudian Tapi kalau sudah 1 jam 2 pagi sampai lembur Yang lemburnya bukan lembur kerja tapi lembur Paya game gitu ya Nah kembali pada cerita tadi Sudah kecanduan game Bahkan sampai dia itu ke semua rakyat Pergi dari rumah dia dalam anak-anak itu Kan game online yang biasa mereka itu sampai berada Sampai orang tuanya nyari-nyari Nah saat itu akhirnya kemudian diberapi Dan alhamdulillah sudah sebut sekarang Bapak ibu anak tersebut Sudah hafal di kamulut juz Nomondok pak Komondok hafal di kamulut juz Artinya apa? Artinya orang tuanya dengan setemt optimis Menghadapi fenomena cobaan yang semacam ini ya Kalau diikhtiari Capa bisa Ikhtiari dengan sungguh-sungguh Jangan bernas kayak soalnya Langan-langan itu sekalian menong Itu orang yang putus asa Nggak boleh putus asa Harus diikhtiari Dan ternyata pengalamannya bisa sebut Bahkan segala yang jadi Hafid Hafid ul-Gurah Para penghafal lakukan bisa apa? Artinya anak itu cerdas sebenarnya Anak itu pintar Karena mungkin Kurang mendapatkan stimulasi Kurang mendapatkan perdampingan Kurang mendapatkan arahan yang baik Sehingga dia akan meladikan ke jalan yang buru Faktanya dia bisa nampal Lalu 30 juz Ya kan? Berarti cerdas Nah ini juga yang sering kita hadapi Kadang-kadang kalau kita melihatnya Di lapangnya Anak yang cerdas biasanya begitu Kalau dia tidak bisa Diberikan aktivitas Atau dia tidak diarahkan Yang baik Mesti dia akan meladikan yang buru Itu orang-orang cerdas Katanya preman-preman yang begitu Juga orang peter-peter Sebenarnya gitu ya Orang peter-peter gitu ya Dan mendapatkan pendidikan Dan mendapatkan arahannya Saya kira semuanya Bapak-Ibu sekalian Yang diperkenalkan Tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Memang banyak problem-problem Untuk anak-anak Jadi Bukan dibicarakan Saat ini Berapa jam Nanti Kita tutup dulu Acara kajian kita Pada pagi hari ini Mungkin di hari waktu Kita sambung kembali Yang terlalu Masalah Bukan hal-hal yang penting Seperti itu Jadi Ada pengumuman Pertama dari Bapak Haji Mas Ruhin Menyampaikan bahwa Pengajian 6 liburan 6 liburan Dipindah Dari Bapak Semua ke Masjid Muhajirin Waktunya Setelah Bisa Jadi itu Pengajian Kemudian Yang Biasanya Tanggal 26-an Atau 6 liburan Yang biasanya Ini Berindah Kemudian Yang kedua Infak Pada Ahab yang lalu Alhamdulillah Terkumpulkan Dana Setelah 370.000 Ya Alhamdulillah Mungkin Dalam Bumat lagi Moga Terima kasih Mungkin Di antara Bapak Bapak Atau Ibu Yang Mau Mengisikan Dananya Atau Buku-buku Yang Buku-buku Yang Bermataan Untuk Pengembangan Perusahaan Mbah Jirin Ini Sudah Terkumpul 710 Mungkin Masih ada Yang lain Yang Mungkin Terbesar Silahkan Nanti Anak Silahkan Bapak Makasih Assalamualaikum Bapak Bapak Apa Bapak Ini Buku-buku Yang Bapak Bapak Sibu Baca Bumpa Yang Bermanfaat Untuk Warga Atau Anak Kita Silahkan Bisa Disumbangkan Kepala Bapak 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 Terima kasih.